Seorang pengrajin batu Drusi di Pacitan meraih omset puluhan juta rupiah dari penjualan perhiasan dan kerajinan berban batu. Batu alam Pacitan tersebut dililit kawat tembaga hingga menjadi kerajinan yang cantik. Informasi tersebut sekaligus menutup sungguhan sepijuk berita edisi pagi hari ini 19 Januari 2022. Saya Aikal Uda, wakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube JT Madiun dan follow Instagram at JTV Madiun. Jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan salam JTV. Istianah warga Dusun Bengkal, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan di rumah sekaligus galerinya ini mengolah batu alam yang ia peroleh di Pasar Batu Donorocok. Macam-macam perhiasan dan aksesoris wanita seperti gelang, kalung, cincin, liontin, bros, tusuk konde, ia buat bersama suami dan satu karyawannya. Ibu tiga anak ini mengandalkan media sosial untuk memasarkan hasil kerajinannya. Dalam sebulan, rata-rata 20 juta rupiah ia dapatkan. Meskipun pernah mengalami penurunan saat awal pandemi COVID tahun 2019 yang lalu. Dengan bahan yang berkualitas, mampu menciptakan berbagai produk aksesoris dari harga 200 ribu hingga 7,5 juta rupiah. Kami ketemu adalah Optimist Demis Jewelry. Kami dimulai dari tahun 2014, kemudian tahun 2014 kami mendaftarkan hak merek kami ke Haki dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Apa saja produknya? Produk yang kami buat adalah macam-macam perhiasan dari mulai gelang, kalung, cincin, bros, dan juga macam-macam aksesoris wanita seperti tusuk konde, kemudian yang lain juga kita ada kalam ya, ada pengadah untuk mengaji itu di alpuran untuk penunjuk buruk-buruknya. Kalau proses pembuatannya, gimana? Kalau proses pembuatannya, kami mulai dari desain. Biasanya konsumen memilih batu yang akan dijadikan perhiasan, kemudian kita bikin desainnya, setelah desainnya oke, baru kita buat proses produksi sekitar 3-5 hari tergantung kerumitannya. Setelah itu kita finishing dan kita kirim. Kalau harganya mulai dari berapa sampai berapa? Kalau range harga, kami mulai dari 200 ribu sampai 7,5 juta untuk yang paling mahal. Kalau untuk cincin itu 200 ribuan, terus liontin dan bros sekitar 500 ribuan. Kalau omsetnya dalam sebulan? Kalau omset kami fluktuaktif ya, tapi rata-rata sekitar 20 jutaan. Bahkan banyak para istri tokoh nasional, kalangan pejabat dan dirut BUMN menjadi pelanggan aksesori sebuah tanya. Saat ini penjualannya sampai ke kota-kota besar seperti Jakarta, Manado, Bengkulu dan kota-kota besar lainnya. Edwin Aji, CTV, Pacitan.